Semua masih banyak yang plastikan, langsung kita bongkar. Welcome back di Grid Otomodif, temen-temen kali ini edisi nggak biasa, karena langsung banyak mobilnya, kita kumpulin. Andre, gue makasih banget sih sama Mas Randy sih, udah nyempetin waktu, ngeborong mobil, langsung kemari, gila, keren, 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 keren. Dan semuanya udah didandanin nih, keren banget. Dan ini bukan mobil biasa ya. Stock is boring. Dan semua masih banyak yang plastikan, langsung kita bongkar. Joknya masih diplastikin, dari dealer langsung bongkar ini, bongkar itu. Keren, keren, keren banget. Jadi ini adalah Wooling Air EV. Keren. Ini semua karyanya betek ya. Keren. Jadi banyak lah yang udah kenal ya, betek konsep lah ya. Emang modifikator kawakan, jago juga. Kalau kemarin terakhir kita bahas apa ya, berdua ya. Ini ya, Ryze lu ya. Ryze masih ya. Sekarang dari bensin kita geser ke listrik. Ngikutin zaman. Yoi. Warnanya udah matching nih. Ram sama abu-abu di sini. Nah, kita jagoannya sebenernya pengen diulas nih. Dua ini nih, jagoannya nih. Tapi ntar kita ulas-ulas tipis ya. Yang pink sama yang... Ini biru ya jatohnya ya? Iya, biru. Biru lah ya pokoknya. Jadi kita bahas dari modifikasi light modification sampai yang full-fullan seperti apa. Ya, contohnya ada semua di sini. Oke, nah kita bahas dari yang full-fullan dulu nih yang sebelah sini nih. Oke, overall dia arahnya kalau gue bilang mau ke touring atau gimana sih mas? Jadi ini pertama kali ya, ini mobil yang pertama kali kita obrak-abrik dan viral. Jadi setelah kemarin simple saya sudah melakukan modifikasi yang simple-simple pas keluar pertama. Ternyata banyak juga yang pengen ikutin segala macem karena masih gampang kan cuma stiker-stiker biasa. Langsung DM BTX Concept. Minta izin, akhirnya saya kasih. Sekarang kembarannya sudah ada di Bali. Widih. Nah sekarang saya mau modifikasi yang lumayan banyak lah. Lumayan banyak ya? Untuk pertama, untuk eksterior saya bikin full wrapping. Oh ini wrapping ya? Ini wrapping dari aslinya putih saya ubah menjadi cream white. Ini pakai bahan aks vinil. Aks vinil. Dan digarap langsung oleh Gading Auto Wrap. Siap. Iya. Cakep nih. Nah setelah itu nggak puas sampai situ, ini juga saya PPF. Oh. Makanya dia bisa kinclong-nya pol. Glusi banget ya? Glusi banget kan. Pol abis sih? Pokoknya. Bokil, bokil. Jadi ini pakai evo tech, kita PPF ulang setelah di stiker-in. Jadi benar-benar hasilnya total lah ya? Total dan juga menghilangkan karakter wooling REV yang two tones. Oh iya. Iya kan? Jadi kita hilangin. Jadi satu warna aja full ya? Satu warna juga cakep gitu. Keren sih. Ditambah aksen warna coklat di bampernya bikin makin nyala. Iya, iya. Jadi warna cream, coklat. Kalau awal-awal lihat di Instagram tuh ini arahnya ke retro apa kemana sih? Dia penasaran juga nih orang. Mungkin mau tahu sih mas arahnya kemana sih dia? Sebenarnya sih sebenarnya juga bisa dibilangkan karena retro sih. Karena kita menggunakan juga pelak BBS ring 13, pakai white wall gitu kan. Jadi kesan gemes dan lucunya tuh tetap ada gitu. Iya sih, white wall-nya ini sih kayak mobil tahun berapa? 60-an mungkin, 70-an gitu kan. Iya, iya, iya. Kalau kita ngelihat style-style ban jaman dulu kan kayak gitu ya? Cuman nih, kalau kita ngomongin pelak nih BBS, ini ring 13 ya tadi? Ring 13. Boleh bocorin nggak sih spek detailnya mas? Oke, ini pertama kali sebelumnya saya pakai ring 14, BBS-nya sekarang lagi nyoba pakai ring 13, BBS-nya lebar 6, ini offsetnya 20 dan shock-nya offset 20 masih masuk gitu di mobil kecil begini. Wih, dan dapatnya ratanya pasti asik ya? Asik-asik, masih asik sih, nggak yang keluar banget, nggak yang deleb banget masuk. Betul, jadi kebanyakan orang yang dipelak banyak yang ngedelep karena offset-offset yang tersedia biasanya 38, 40-an. Jadi di dalam semua, dipakaiin offset 20 gini, ya jadi seksi juga gitu. Nah ini kan nih pertanyaan dikit nih, ini secara fitment sih gue udah nggak mempertanyakan lah, keren. Dengan white wall segala macem, catchy banget lah gitu di mata. Ini yang jadi penasaran nih, kalau setau gue, mobil-mobil sekarang itu nggak ada tuh pakai ring 13 gitu kan. Ini pelak tahun berapa sih? Ini begitu dapat mobil, kolektor-kolektor pelak semua udah saya hubungin dan saya sekarang punya sekitar 10 set pelak. Saya bumpulin deh kolektor-kolektor, ring 13, ring 14, dan gilanya mereka masih punya NOS, new old stock. Gila. Tapi emang ini pelak lama ya. Nah ini band-nya pakai apa nih? Nah ini pakai akselera yang Corseum, 165, 65, ring 13. Oh, oke. Pakai tebel 65 masih pas ya ternyata ya? Masih pas, cuman ya ada kendala sedikit lagi saya pelajarin masih ada kena ke inner fender lah sedikit. Tapi aman ya so far ya? Aman. Gak ada kendala yang berarti banget gitu. Oke, exterior di wrapping full, terus juga di PPF, kaki-kakinya pelek. Udah lah, keren banget lah. Ini saya custom pair dulu sementara. Karena biasa lah, gak bisa ngeliat lebih tinggi ya. Bener juga sih. Jadi di custom, depan belakang masih pair custom. Iya, kalau kita ngeliatin fitment ya temen-temen, nah gue geser dikit sini nih ya. Kalau sama yang abu-abu. Ya ini masih standar. Ini emang udah jauh lebih pendek ya. Iya. Sedikit lebih pendek lah gitu ya. Cuman emang dari fitmentnya. Sedikit aja, yang penting lebih manis aja. Manis sih, pas banget. Masuk lagi nih, balik lagi ke sini yang exterior. Tambahan. Ada roof box. Iya roof box. Kok roof rack, gue salah mulu. Cangan tau yang roof rack. Iya, itu roof rack. Ini keluaran dari auto project. Auto rack. Berapa liter boleh tau nggak? 320 liter. Oke. Ini emang ukuran kecil gini pas ya dimensinya ya ternyata. Lucu banget, lucu banget. Tapi buat masang si ini ya, apa namanya, crossbar-nya ya? Ya tidak, crossbar-nya ini cari yang universal aja. Oke. Bisa, bisa masuk kok. Jadi langsung masuknya ke atapnya ya, ganjil ke situ ya? Iya, betul. Aman nih mas ya, sofar digunain ya? Aman. Ini udah ke Jakarta, udah ke Bandung. Kita beres nih ya kayak gini ya. Karena sofar di dalem nih, mungkin nanti lah ya ada lagi ya. Kita nggak tau lah diapain lagi. Orang iseng kayak gini mah nggak ada habisnya. Geser kayak yang abu-abu temen-temen. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming, I'll be famous. But I don't give a fuck. Ini tuh karakternya, kalo gua ngeliat dari segi konsep, berbeda jauh ya sama yang garapan lu ini. Berbeda jauh. Keren, keren, keren. Kalo ini tapi 14 ya mas ya? 14, ini pake 14. Ini pake 165, 55, 14. 14, oke bannya sedikit lebih tipis wajar karena pelaknya lebih gede ya temen-temen. Terus kalo kaki-kakinya masih standar ya mas ya? Standar. Nah ini balik lagi mas ke eksterior nih ya. Iya. Ide nya gimana dibikin, gua ngomongnya apa ya, livery lah ya ceritanya lah ya. Iya livery nya, jadi kita desain dulu. Setelah kita desain, kita aplikasikan ke Wuling RAV ini, bikin sesuatu yang beda. Dan ownernya juga mempercayakan saja, pokoknya saya kasih konsep gini-gini dia suka. Masuk ya? Masuk langsung. Merah, abu-abu. Eye catching tapi tetep ga norak gitu kan, tetep simpel. Secara karakter sih kalo yang bisa gua komentarin ya emang beda banget dari aslinya gitu ya? Iya. Dan ini saya nyoba lagi sesuatu yang beda. Nah ini saya bikin singleton. Nah. Ini kan dari sananya kan dia beda nih warnanya. Iya bener. Kita bikin singleton tapi cakep juga gitu. Manis ya, masuk ya. Masuk. Emang dijajal-jajal, berarti kan lu digambar-gambar dulu ya. Udah, udah. Nah ini kita singgung dikit nih temen-temen ya. Yang di sisi kanan sana ada warna pink, lucu banget, manis. Ini yang punya cewek bukan sih? Bukan. Bukan deh. Bukan. Hahaha. Tapi gemes banget ya. Gemes banget. Nah kalo ngomongin setup bawahnya, yang ujung kanan sama ujung kiri mirip? Ya. Atau memang sama jangan-jangan? Beda. Beda ya? Kita ngomongin yang itu dulu deh. Pelek kaleng kan sebenernya aslinya mas ya? Kalo yang itu, sebenernya itu adalah pelek custom. Oke. Saya custom sendiri. Jadi pelek kaleng saya custom. Terus dikasih dop gitu ya? Menggunakan dop VW asli. Jadi stainless bukan custom. Itu dop VW. Jadi bentuknya juga bagus dan presisi. Yang susah nyari dopnya berarti ya? Nyeri dopnya setengah mati. Kalo peletnya gampar. Sekarang saya beli semua, udah ga ada barang. Itu ukuran berapa mas? 14 juga ya? 14. Jadi kalo ukuran yang bisa pake whitewall itu ukuran 13. 13 ya? Oke. Nah ini mungkin juga informasi ya. Berarti ya. Kalo 14, pake whitewall mungkin kurang pas kali ya? Kurang pas. Bannya ga bisa nempel. Karena dia tipis. Jadi si whitewallnya itu gaik. Gak ini ya. Kurang bagus gitu ya. Kurang bagus. Oke. Jadi mungkin tips juga nih. Mau yang main gaya retro, temen-temen yang punya wooling REV gitu ya. Pake whitewall ya itu tadi ring 13. Jangan coba ke 14. Terjadinya ga perfect gitu kan? Iya. Dan ini kita juga udah custom pair belakang aja. Oh kenapa pair belakang aja? Karena nih kalo yang kebelum ini kan nunggi. Oh iya. Iya kan? Jadi ini karena buat hari-hari saya custom pair belakang aja. Jadi pendek sedikit jadi rata. Oh nyari ratanya berarti ya. Tapi cakep sih. Nah kebelum tadi gue dikasih coba bawa yang pink nih. Asik sih ternyata. Masih enak kan? Enak-enak. Aman-aman aja sih semua. Dan ngacir juga nih mobil ya. Keren banget. Lumayan. Nah ini tadi kayak tadi speknya temen-temen. Kalo yang biru nih. Ini bedanya apa nih? Pertama kali. Ini baru aja masuk. Iya. Ini velg ring 12. 12? Sama velg-velgnya jadi. Karena banyak juga yang nyari. Iya. Karena pengen tetep mempertahankan ban standar mungkin ya. Iya. Jadi ini pertama kali velg ring 12. Oke. Buat Woolink RAV. Udah additional dapet dopnya. Oh. Gitu. Wow. Jadi ini kit. Bener-bener buat Woolink RAV. Keren-keren. Ini pelgnya satu set. Plus dopnya lagi. Tapi pelgnya ini aftermarket mas? Aftermarket. Jadi nanti kita mau branding sendiri. Oke. Ini kita baru-baru dateng sample contoh satu langsung. Gak pake lama langsung direbut sama temen saya. Kalo dopnya sama nanti brand sendiri juga? Atau dari VW juga? Udah dari. Gak. Ini udah. Ini sakit. Udah. Oke. Berarti set-nya ya. Satu set-nya ya gitu ya. Oke oke. Sip-sip. Jadi yang mau ganti banyak-banyak. Karena menurut saya pelg standar Woolink-nya itu jelek banget gitu. Jadi setelah ganti pelg begini aja udah langsung lucu gitu. Iya sih. Iya sih. Nah ini ntar gue penasaran. Mungkin temen-temen juga bakal penasaran ya. Iya. Dari pertama di posting di Instagram-nya BTX Concept. Iya. Sebenernya ide awalnya. Kenapa pake dop VW gitu gimana sih ceritanya? Ya konsepnya aja karena mobilnya dibikin lucu-lucuan gitu. Dibikin-bikin tuh ternyata kayak gini pas ya. Oke. Dibandingkan lagi tren juga kan sekarang apa namanya turbofan. Oh iya bener. Pala-pala ngeblok nutup-nutup lagi tren lah. Bener 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 bener. Turbofan terus juga dop Moon Eyes gitu kan. Cuman kan saya nggak mau sama kayak pasaran gitu. Keren nih keren nih. Nah kita balik lagi kesini. Bannya ini pake. Standarnya. Standarnya ukuran 145, 70, 12. Per 70. Kaki-kaki masih standar. Dan menggunakan roof rack gaya-gaya jadul gitu. Jadi kombinasi dengan pelak hitam dan chrome gini jadi manis aja gitu. Masuk. Simple aja gitu. Nah ini treatment si crossbar-nya sama kayak yang krem ya? Sama. Semua sama. Semua sama. Oke. Dan juga di mobil abu ini kita sudah bagian interiornya biarpun masih plastik-plastikan. Tapi ini udah full audio juga. Wah. Gitu. Keliatan nih disini ya. Sudah keliatan. Sudah ada nih. Ini Twitter bukan mas? Twitter. Terus ada apa lagi? Jadi ini kita juga ada paket simple-nya. Jadi dapet speaker-nya diganti. Speaker standarnya. Kita pasang sub-kolong. Buat di belakang ada sub-kolongnya. Dan juga ada prosesor. Oke. Emang semua. Suara aja langsung naik banget. Langsung jauh. Plug and play. Siap siap siap. Keren keren teman-teman. Jadi emang sebenarnya. Ternyata bisa di upgrade juga audionya gitu kan? Bisa. Masih pun dia mobil listrik. Masih aman. Kita udah masang ke tiga mobil kok. Oh tiga mobil ternyata. Cuman gak yang terlalu dung-dung-dung kenceng ya. Saya gak tau kalau yang buat main kenceng-kenceng kan takutnya kelistrikannya kan. Kalau ini kan masih aman-aman. Yang aman-aman aja lah. Nah ini pertanyaan terakhir nih mas. Kan exterior look kayaknya gak biasa ya? Ya. Ada gak sih kepikiran diapain lagi gitu exteriornya? Atau ada ide-ide yang nextnya? Kayaknya gue mau bikin kayak gini deh Dit. Oke. Sebenarnya berapa minggu ke depan saya sudah mempersiapkan. Saya akan launching body kitnya. Wih body kit? Buat fulling MVP. Boleh kasih gambaran gak? Dia tuh nanti kayak gimana nanti bentuknya. Oke untuk yang tipe pertama nanti saya kasih add-on full. Depan, pinggir sama belakang. Sama belakang. Simple-simple aja. Ya, jadi semua bisa pakai. Gak perlu repot keceperan. Dan yang kedua untuk project tahun depan mungkin saya akan bikin versi white bodynya. Wih hehehe. Ngering, ngering, ngering. Lo kebayang gak sih ada wuling air ifi camber-camber gitu? Gak usah camber. White body aja. Yang namanya ngadi-ngadi mas. Ngayal-ngayal kan? Gak apa-apa ya? Kalau misalnya masih dalam rendering-an mas sasa aja ya. Kalo udah nyampe di jalan nih bingung nih. propernya nih ya nah itu ngitungnya mesti pas nih Nah itu tugasnya yang modif Oke itu aja dari gue temen-temen ada empat mobil kali ini konsepnya beda-beda keren-keren warna-warni juga dan ini asik banget sih bakal fun to drive banget sih dia ginian nih apalagi kalau rame modif-modif semua lucu-lucu semua kita nongkrong pagi gitu lu Wah lucu banget sih metap-metap pagi banyak kan wadih naik mobil mungil kayak gini parkiran sih bisa muat banyak jadi ya oke yang mau kepoin lebih lanjut nanti bodykitnya kayak gimana bisa kepoin di Instagramnya betex concept di sini udah pada tahu ya gue tambahin lagi di sini yang mau tahu lagi kalau konten-konten apa lagi yang bakal kita tayangin ya selain mobil listrik lagi mungkin nanti ada lagi yang berikutnya Wuling lebih gila lagi lebih gila lagi ini masih waiting list masih ada empat mobil yang lagi nah bisa kepoin di Instagramnya gede otomodif temen-temen di follow tadi jangan lupa like dan share Makasih udah nonton video kali ini Mas Randy Makasih banget waktunya udah mau direpotin nih sore-sore begini ya langsung bawa empat loh gila-gila jangan lupa like dan share terus di subscribe komentar dan nyalain loncengnya gue adit pamit selamat menikmati